Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Sabtu 16 Februari 2019 Berbagai likutan telah kami siapkan untuk Anda di antaranya di Suduk Capil Manukwari jemput bola pembuatan EKTP di Distrik Pravi Warga Pasir Ido keluhkan kondisi jalan yang rusak dan tidak ada lampu jalan Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini 300 miliar rupiah dan dikucurkan untuk pembangunan PLTMG Andai Bersama saya Simon Patiran segera kita wali Pasuari News Pemirsa warga Pasir Ido Distrik Manukwari Timur mengeluhkan kondisi jalan yang mulai rusak Jalan rusak dan sempit kerap kali menimbulkan kecelakaan maut Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan belum adanya lampu jalan sehingga memberi peluang bagi pelaku tindak kriminal Beginilah kondisi yang terpantau ke Merakaswari Channel pada ruas jalan Kampung Pasir Putih dan Pasir Ido Distrik Manukwari Timur Di sepanjang ruas jalan pantai wisata Yanbeba ruas jalan kampung Pasir Ido hingga kampung atau pantai wisata Abasi terlihat banyak kubangan di bawah jalan Benar saja, kondisi jalan ini telah dikeluhkan warga masyarakat setempat Salah satu warga Pasir Ido Sors Rumere mengungkapkan kondisi jalan yang terlalu sempit kerap kali menyebabkan kecelakaan yang bahkan dapat menyebabkan korban jiwa Sors berharap pemerintah melalui dinas terkait segera mengaspal serta memperlebar jalan ini Selain kondisi jalan yang sudah rusak ini Sors juga mengeluhkan penerangan atau lampu jalan Sebut Sors, beberapa lampu jalan yang telah terpasang pada titik jalan ini juga sudah tidak lagi berfungsi Kondisi jalan yang gelap telah memberi peluang bagi oknum pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya Baik, ini juga salah satu sudah beberapa tahun terakhir maupun ini penerangan di pinggir jalan khususnya warga Pasir Ido ini kami sangat membutuhkan karena pada malam hari ini terjadi banyak pencurian maupun perbuatan kejahatan Copet ya di jalan Copet maupun pemabuk-pemabuk ini sering berkeliaran Hal Senada diakui salah seorang warga lainnya Sergius Baransano Sergius juga berharap lampu-lampu jalan segera dipasang sebab pada waktu malam hari sepanjang jalan ini dalam kondisi gelap menimbulkan berbagai tindak kejahatan Warga masyarakat berharap pemerintah memberi perhatian dan menjawabnya segera guna kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas baik warga setempat maupun pengendara yang melintas di daerah tersebut Simon Patiran Andi Akubiarek mengabarkan